Kompas TV meraih dua penghargaan jurnalistik sebagai karya unggulan dalam perlombaan yang diadakan oleh lembaga pers Dr. Sutomo dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karya jurnalistik yang terpilih ini mengenai peran perempuan dan anak dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dua karya jurnalistik dengan tema peran perempuan dan anak dalam pengelolaan lingkungan hidup ini terpilih dari 10 karya unggulan lain yang mendapat penghargaan dari lembaga pers Dr. Sutomo bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 27 September 2022. Karya pertama yakni mengenai sosok Aishina Azahra Akila. Remaja asal Gresik Jawa Timur yang mampu bersuara lantang mengampanyekan penyelamatan lingkungan hidup. Banyak aksi kecil Nina yang telah dilakukan dan masih terus dilakukan demi melindungi bumi tercinta. Karya kedua yang juga mendapat penghargaan yakni menceritakan sosok Sanas Aisyah Janita. Pelajar kelas 4 sekolah dasar yang mampu membuat penyanitasi tangan atau hand sanitizer dari limbah kulit buah. Inovasinya ini muncul di tingkat kondisi Surabaya Jawa Timur saat awal pandemi COVID-19. Dan tentunya kita berharap dengan melalui lomba ini kita akan semakin banyak pemberitaan-pemberitaan yang tentunya lebih ramah pada perempuan, ramah pada anak gitu ya. Karena kita sudah mempunyai pedoman pemberitaan yang ramah anak yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pes. Dan kedepannya kita harapkan nanti ada pedoman bagi teman-teman wartawan agar pemberitanya lebih responsif gender, lebih peduli pada perempuan, terutama juga pada para korban ya.